Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Sorong, Rudi Laku, menyatakan telah ditemukan klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Sorong, yaitu di Angkatan Laut, di mana telah ditemukan 50 orang terkonfirmasi positif yang berasal dari kontak erat sesama warga Angkatan Laut. Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Sorong, Rudi Laku, selasa kemarin telah merilis data tambahan COVID baru di Kota Sorong, yaitu naik menjadi 421 orang yang terkonfirmasi positif terkena COVID-19, di mana salah satu klaster baru yang ditemukan yaitu klaster Angkatan Laut. Menurut Rudi, klaster ini muncul dari sejumlah sampel yang telah diperiksa, di mana telah ditemukan ada 50 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah 50 yang terkonfirmasi positif berdasarkan data, di mana tidak semua ada di Kota Sorong, namun juga termasuk Kabupaten Sorong. Terkait itu, Rudi terus berharap warga masyarakat agar selalu waspada, mengingat penyebaran transmisi lokal antar sesama warga di Kota Sorong juga terus meningkat. Data yang kami dapat ini ada penambangan di Kota Sorong, di Angkatan Laut. Ini Angkatan Laut itu dari kontak kerat, kurang lebih yang kami sudah terima itu, tapi belum dipilih antara yang di Kota Sorong atau Kabupaten Sorong itu sendiri dipilih untuk menemukan tracing selanjutnya. Kurang lebih ada 50 orang, itu termasuk Kota Kerat. Berdasarkan pemeriksaan berapa banyak itu Pak? Yang 50 orang? Oh pemeriksaannya itu dilakukan oleh Rumah Sakit Rengkata Laut, dan aslinya sudah saya sampaikan tadi, kita di ngomong-ngomong orang, itu Kota Kerat. Yang ketahuan itu anggota? Kota Kerat, jadi ada anggota ada juga yang Kota Kerat. Jadi ada yang ketahuan di sini dan yang di Kota Kerat, sehingga ini akan, untuk kepentingan tracing akan dilakukan oleh dua Kota Kerat, akan dipilih mana yang di tracing oleh Kota Kerat, mana yang di tracing oleh Kota Sorong. Ya, bapak-bapak sekalian, virus ini sudah terjadi transmisi lokal, dan sampai saat ini mengalami penambahan yang cukup signifikan. Bersama itu, saya berharap kepada semua masyarakat, Kota Kerat, mari kita selalu bertanggung jawab untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Kerat. Dengan apa, pakai masker, di tangan, dari kerumunan, dari kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan masak. Dengan penambahan ini, akan ada rapat evaluasi yang akan dilakukan untuk menerapkan protokol penyelitian tersebut, dan untuk menghindari ataupun menekan penyebaran COVID-19.